Real Madrid sukses menumbangkan Manchester United dalam laga pramusim bertajuk Soccer Champions Tour di NRG Stadium Houston, Texas pada Kamis 27 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Yudbelehem dan Yoselew jadi pitan kemenangan 2-0 yang dirai Los Blancos dengan gol indah yang mereka ciptakan. Real Madrid berhasil melanjutkan tren positif pada momen pramusim yang mereka jalani. Kemenangan atas MU ini merupakan laga pramusim kedua Los Blancos, di mana sebelumnya mereka juga menang 3-2 atas AC Milan. Sementara bagi MU, kekalan dari Real Madrid jadi hasil minor kedua secara beruntun. Setelah meraih 3 kemenangan beruntun, masing-masing 2-0 atas Leeds United, 1-0 atas Leung, dan 2-0 atas Arsenal. MU malah kalah 1-3 dari Waxham dan kini kalah 0-2 dari Real Madrid. Dalam pertandingan ini, Yudbelehem dan Yoselew menjadi bintang kemenangan Real Madrid. Dua pemain anyal El Real ini mencetak gol indah ke gawang MU. Yudbelehem membawa Real Madrid langsung unggul saat laga baru berjalan 6 menit. Menerima upan panjang dari Antonio Rodriguez yang berada di garis pertahanan. Belehem lolos dari jebakan offset. Pemain yang baru direkrut Real Madrid dari Porsche Dortmund itu kemudian mengecoh keeper MU, Andre Onana, dengan tembakan chip cantik. Setelah Yudbelehem mencetak gol indah bagi Real Madrid, MU pun berusaha mencetak gol balasan. Namun pertahanan Los Blancos cukup tangguh untuk ditembus oleh Bruno Fernandes CS. Pendudukkan 1-0 untuk Real Madrid pun bertahan hingga turun minum. Upaya MU mencetak gol balasan terus dilakukan pada babak kedua. Anthony, Donny van der Beek, Jadon Sancho, dan Scott McTominay masuk pada babak kedua untuk menyegarkan sekuat MU. Namun Carlo Ancelietti juga melakukan hal yang sama. Kecuali keeper pelatih asal Italia itu mengganti semua pemain pada menit ke-46 dan 62. Juscelo yang masuk pada pertengahan babak kedua pun berhasil mempersembahkan gol tambahan bagi Real Madrid pada menit ke-89 melalui aksi akrobatik. Kemenangan ini jadi modal berharga bagi Real Madrid guna menatap beberapa lagu uji coba berikutnya sebelum kompetisi Liga Spanyol bergulir. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Jangan lupa like, dan subscribe channel ini.